Intro Saya Enbro, bertemu lagi dengan Mbak Dewi di Pagar Alam Post Channel Sebanyak 126 peserta calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkos Pagar Alam Anggaran 2021 Tidak hadir mengikuti seleksi kompetensi dasar Berikut liputannya Dari sebanyak 878 orang yang dijadwalkan mengikuti seleksi SKD di Gedung Desultan Convention Center Palembang Dilaksanakan pada 9 September 2021, hanya sebanyak 752 orang peserta yang hadir Dan sebanyak 126 orang peserta tidak hadir Sedangkan peserta lainnya tersebar di kantor BKN luar Sumatera Selatan Ujar Ketua Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Pagar Alam, Samsul Bari Didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam, Marendra Okawijaya Samungbung Samsul, Pemerintah Kota Pagar Alam memberikan jaminan transparansi pelaksanaan tes Karena seluruh tahapan menggunakan komputer asisten tes Peserta berharap berhadapan langsung dengan komputer, tidak bisa dinegosiasi dengan siapapun Sebab kami bukan penentu kelulusan, yang memiliki kewenangan pusat Untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar Kami pemerintah Kota Pagar Alam menunggu rekomendasi jadwal hasil dari Badan Kepegawaian Nasional Pungkasnya Mbak Dewi Pagar Alam Post Channel Mbak Dewi Pagar Alam